Kelebihan melahirkan secara normal Kondisi ibu bisa pulih kembali dengan cepat bahkan dalam waktu 24 jam Ibu tidak perlu mengalami risiko akibat operasi seperti pendarahan, infeksi, reaksi terhadap anestesi, efek sakit yang berkepanjangan Ibu dapat langsung melihat bayi dan segera memberikan asik eksklusif Risiko melahirkan secara normal Proses persalinan normal yang lama Pagina meregang dan robek bisa terjadi ketika bayi melewati pagina Ibu mungkin mengalami sakit di area perineum yaitu area di antara pagina dan anus Keuntungan persalinan secara sesar Ibu bisa menentukan sendiri tanggal persalinan Ibu tidak perlu mengalami kontraksi berjam-jam dan risiko mengalami trauma persalinan lebih kecil Sangat kecil kemungkinan bayi tertular penyakit infeksi seksual dari ibu Kekurangan melahirkan secara sesar Ibu mungkin mengalami sakit yang berkepanjangan di bagian yang dibedah Operasi sesar menyebabkan ibu mungkin kehilangan banyak darah Ibu tidak dapat langsung memberikan asik eksklusif kepada bayinya Bayi yang dilahirkan melalui operasi sesar juga berpotensi mengalami hipertensi paru Ada beberapa kondisi tertentu yang tidak memungkinkan ibu melahirkan secara normal Terdapat lebih dari satu janin dalam kandungan Ukuran bayi lebih besar daripada panggul ibu Posisi janin sungsang Yaitu kepala bayi tidak berada di bawah Proses pembukaan yang terlalu lama Sehingga bayi tidak mendapatkan cukup oksigen Ibu memiliki penyakit jantung atau kondisi medis Seperti HIP, diabetes tekanan darah tinggi dan masalah pada placenta Bayi memiliki kelainan Contohnya spina bipida Yaitu cacat lahir yang ditandai dengan terbentuknya celah atau depek pada tulang belakang dan sum-sum tulang belakang bayi